hai 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 harus berada dalam posisi aturan-aturan seringat Hai harus kolikop dan hakikat ini Hai toh-toh dengan seringat Hai jadi sering ada berdobatnya orang-orang процente dan juga ucub pencobanya orang-orang di here hai 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 yo Ayo Selamat menikmati 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 Karena manusia, kalau kita melihat di lingkungan Jawa, mempunyai dua tubuh. Ada tubuh to'il, ada tubuh batik. Kalau dalam bahasa artinya ada jasmani, ada rohani. Dalam segera Jawa, ada tubuh to'il, ada tubuh jasmani, ada tubuh batik. Yang kesemuanya memiliki 360 syaraf. Syaraf-syaraf besar. Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maksiat kepada Allah, maka perbuatan maksiat itu yang berubah dari kegelapan akan menutupi syaraf-syaraf kita. Menutupi syaraf-syaraf lorin kita, juga untuk menutupi syaraf-syaraf tubuh batik kita. Serikat adalah orang sering bermaksud kepada Allah atau mempunyai penyakit-penyakit hati, seperti kiri, seperti dengki, sombong, pria, dan lain-lain. Kiri, terutama dengki, didatap ilmu jawab, dijelaskan, bahwa kegelapan-kegelapan itu yang ada di batiknya manusia yang berbunuh di syaraf-syaraf batik, sehingga akan menghilangkan aura-aura dalam batik manusia, dalam tubuh batik. Apabila aura-aura dalam tubuh batik manusia hilang, akan berdampak, aura di wajah manusia pun akan hilang. Dan berakibat pun juga pun cahaya-cahaya tersebut, aura-aura di balik syaraf-syaraf dasbalin akan hilang. Sekitar kegembangan dalam tubuh manusia akan juga berkurang, daya imun juga berkurang. Dalam tubuh manusia akan berkurang. Dengan keadaan menjawab. Imun-imunnya sudah berkurang, aura yang di tubuhnya juga berkurang, setidak kekuatan-kekuatan mistik juga pun akan berkurang. Serikat orang tersebut selalu keadaan berklima, kata orang-orang adon, atau bersinar, tak hinar. Itu kalau kita dengar. Serikat juga akan ada nampak juga pun, ada nampak negatif terhadap syaraf-syaraf yang ditokir. Kalau kita kembali kepada ilmu pengetahuan fisikosmati, bahwa fikir merupakan suatu obat, baik obat penyakit syaraf, baik bahwa obat-obat yang di belakang tubuh kita, dan juga pun dengan diri itu manusia akan bisa-bisa tenang. Dengan ketanangan jiwa tersebut, maka akan menghidupkan syaraf turbatin kita. Sehingga berdampak pada syaraf, daya kita akan kuat. Daya imun kita akan kuat. Juga pun fahim syaraf, Allah, Allah, dan tidak, tubuh kita akan kembali. Allah subhanahu, ya. Jadi kita nampak ada analisis dari ilmu subhanahu, seminarisis dari jesu, sebegini ilmu kejiwaan, atau ilmu jawab, atau bahkan ilmu tasawuf, bahwa imat sihat, perbuatan dosa apalagi penyakitnya hati, mengundang malam patah yang besar kepada diri kita, terus tubuh kita, imun kita, dan tubuh batin kita. Alhamdulillah itu kembali diri kita dalam pandangan jawa, dalam pandangan jawa, kuat. Maka sebesar akan menjadi tamin dari kembali diri kita. Jadi kalau orang Jawa pakai mantra bagaimana untuk menghidupkan di titik-titik syaraf, dengan namanya ilmu kanan jatrah. Ilmu kanan jatrah. di titik-titik syaraf dia, semenitnya sudah mengundang, parlimenat asmat ayokko. Apa? Menghidupkan titik-titik syaraf kita. Dengan fikir-fikir bahsus, dengan fikir kepada Allah SWT, sebagai saudara kita di tolong memakai asmat ayokko. Dan kita memakai panggimaya karyokko. Ilmu kanan terlalu banyak. Inilah panggimaya karyokko. Dan terang jawa. Ada panggimaya karyokko. Ini sebenarnya 40 hari, akan merupas kulit-kulit batinnya. Bahannya 100 hari akan merupas kulit-kulit batinnya. dan dikulit batin ini ada rahasia orang sakti, orang kebal, orang bagaimana jatuh, 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 jatuh. sehingga di hari 100 hari akan merupas kulit-kulit batin, orang-orang jawa yang diselamatkan. kita kembali kepada kita kembali kepada ajang kita syukurnya. Apabila tubuh kita ditonton dengan syariah, ditata dengan peraturan hidup yang menyebabkan syariah. Dan sebalik kita lihat sediakan dengan peraturan koran kepada Allah. maka nur-nur syariah akan membiasi diri kita. sehingga nur-nur syariah itu ada alat nur. Karena syariah itu merasakan dengan peraturan Allah. Nur kalah Allah akan melikuti kita. Sehingga nur dan asma Allah akan melikuti kita. Sehingga ta'bir matin kita ditelahkan dengan nur-nur Allah. menginari 360 menginari 360 ular syarat besar ini suatu perjuangan yang besar, yang sangat terang bagi saling tingkat pemula. Bagi seorang saling tingkat morta. ini benar-benar besar. Sehingga butuh suatu konsep, suatu mahon suatu hal yang bernama Tawabatun Nasuhah. Saratnya untuk Tawabatun Nasuhah. Karena sehingga dalam kitab penyanyi sebuah dan Tawabatun di jelaskan bahwa ta'ubat ada suatu awal suatu kondisi suatu asas dari sekitah mahon dan hal dari ini. Karena ta'ubat itu lah. nanti akan ada 360 mahon juga pun bersedara dengan tubuh kita ada 360 ular syarat besar juga pun di tubuh ada kita ada 360 ular syarat besar ini. Apabila kita mariawati 360 toriko dalam konsep Tawabatun ini maka yang berikutnya akan di lebih tinggal lebih mudah dari angka 361 ke seribu lebih mudah lebih mudah dari angka 301 sampai 366 menurut Allah ini juga pun pernah dijelaskan oleh anima yang berikutnya berikutnya aku berikutnya berikutnya bagi sehingga yang penting sampai-sampai ini tegung-tegung sabar harus minimal sehingga dalam kata-kata ini dalam tatanan ilmu dikatakan kalau sudah menambah 390 makhluk makhluk kewalian-kewalian tapi di tingkat kelas-kelas kering sehingga kita harus menghiasi dasbani-dasbani kita dengan kekuatan dan hasilnya Allah ayu bersa'li Allah ayu bersa'li ayu bersa'li ayu bersa'li hai 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 lihat sempurna jalan tidak lagi jalan menuju Alhamdulillah hai 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 bahwa ketika ada di Tuhan maka bahwa ketika ada di Tuhan maka bahwa ketika ada di Syariah seperti dalamnya suatu minyak itu dalam serba tindak suatu sunyak Falunurotul hakiwot alamun yang dimaksud dengan hakiwot alamun meledakkan ubiya melaksanakan ubiya menuju kepada Allah menuju kepada diri kepada Allah itu ada dua terima kasih 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 melaksanakan penghambatan Allah hanya untuk mengharap kehidupan Allah saja secara bahagian secara lafal, secara makna, secara rasa, secara rasa tingkatan ibadah, tingkatan ibadah itu melaksanakan penghambatan Allah akan tetapi nilai khusus kadang-kadang kurang di dalamnya melaksanakan penghambatan sejauhnya asalkan sesuai satu-satu penyiasatnya, misalkan saudara tidak hanya sekedar melaksanakan syarat dan berhubungan yang sesuai dari mufi'i bagaimana kata-kata khususnya sempurna jika pada Allah tidak jika pada Allah memang jadinya berhubungan dengan Allah ini namanya Allah yang tidak jelas melihat Allah atau istilahnya melihat Allah menyesikai Allah menyesikai Allah menyesikai Allah tidak bahasnya dikatakan musyadad tidak bahasnya melihat Allah ini dikatakan bahasa raknya muayyadah karena sederhana musyadadah ada musyadadah sederhana musyadadah sederhana musyadadah makrifat ada dikataan berikutnya namanya muayyadah ini awudah dikataan 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 maka setiap syari'at yang dikataan maka setiap syari'at yang dikataan itu adalah kosong segera mengerjakan tapi tidak rasa tidak rasa rasa menggabungkan kepada Allah dalam hati itu merasa ampa kosong ampa wajib dan wajib tulang ikut adalah syari'at terlalu banyak setiap hati kataan masyarakat itu adalah suatu kebatian itu suatu kesan apa itu suatu kesan dan syari'at itu merasakan perintah yang menetapkan menerima 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 dan syari'at yang menerima dan syari'at itu dan syari'at itu dan syari'at itu dan syari'at itu dikataan e'at itu indah indah dan indah sungguh betul-betul sebetulnya dalam fatta eja dan amat uwa eja dan sepahir sehingga ayat ini pelafat ini oleh orang-orang dikatakan sebetulnya olmur fatta artinya surat olmur fatta jadi olmur fatta kalau disampai ditanya mana olmur fatta eja dan amat uwa eja dan sepahir karena sepiap surat ada koloninya ada hatinya kolon fatta eja dan amat uwa eja dan nas ta'amin sehingga pelafat berkata apabila sampai kamu baca eja dan amat uwa eja dan sepahir diunanya 17 kali kemudian apa? kita pindah kita pindah berkata Allah pasti menurutnya selanjutnya kita semoga bermanfaat semoga kita semuanya Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.